Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Rusia kembali mengelar latihan tempur di dekat perbatasan dengan Ukraina. Latihan ini melibatkan sekitar 8.000 personel militer dan artileri. Latihan ini terjadi di tengah persiapan referendum penggabungan dengan Rusia oleh warga Crimea Ukraina Selatan. Dalam pidato kepada Parlemen, Kansilir Jerman Angela Merkel menyatakan Rusia terancam kehancuran ekonomi dan politik bila tidak mengubah haluannya mengikapi Ukraina. Menurutnya, keutuhan wilayah Ukraina tidak bisa diganggu gugat. Fatikan menandai setahun sejak terpilihnya Paus Franciscus sebagai pemimpin umat katolik Roma sedunia dengan perangko dan koin euro bergambar wajah Paus. Pengunjung ke kebun binatang Sydney kini bisa melihat bayi kangguru pohon yang lahir 4 bulan lalu. Dalam 2 bulan lagi, bayi kangguru pohon ini diperkirakan akan bisa meninggalkan kantong induknya. Terima kasih telah menonton!